Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah PSI harus memiliki diferensiasi Masuknya kasihan pengharap ke partai politik Ke partai solidaritas Indonesia atau PSI Membuat banyak orang kaget dan ya merasa tidak percaya seperti itu Dimana kasihan pengharap masuk ke sebuah partai Dan langsung didampuk menjadi ketua umum di partai tersebut Berbagai kalangan pun menilai bahwa Langkah politik dari kasihan ini terlalu instan Karena dia belum pernah terdaftar sebagai kader partai politik manapun di Indonesia ini Namun demikian, PSI itu adalah partai politiknya anak muda Jadi tidak perlu kaget PSI juga pasti sudah berpikir matang-matang untuk mencari calon ketua yang cocok untuk PSI itu sendiri Ya saya yakin yang di belakang layar juga sudah memfilter semua ketua yang pantas untuk PSI untuk 5 tahun ke depan Karena langkah politik dari kasihan pengharap ini sangat instan Dari kalangan muda hingga kalangan tua pun menilai bahwa Apa karena kaisang ini punya privilege Karena dia anak seorang presiden Itu adalah pendapat dari berbagai orang Apalagi dari yang sudah senior-senior Yang senior pun ada yang pro, ada juga yang kontra Namun demikian Presiden Jokowi pun berpesan kepada partai PSI Agar PSI itu punya diferensiasi Jangan mengikuti partai-partai lain Mungkin itulah dasar dari PSI itu untuk merekrut anak-anak muda yang cerdas Berikut adalah pernyataan dari Presiden Jokowi Jangan mengangkat isu-isu yang tidak disukai oleh anak-anak muda kita PSI harus memiliki diferensiasi Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain Jangan mengikuti mereka Isunya jangan mengikuti mereka Jangan menjadi follower Tapi harus menjadi trendsetternya Beberapa poin penting Atau tesetan penting dari bidat keperdananya Kaisang Pangarap Pasca dia Didampuk sebagai Ketua Umum PSI untuk 5 tahun ke depan Si Misme Move on dari cara-cara berpolitik lama Move on dari cara berpolitik yang memecah belah Yang menggemar-menebar fitnah dan hoax Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang Dihujan Dihina Saya sih biasa saja Dosisnya masih rendah lah Tidak sebanding yang dituduh PKI Antek Cina Anti Islam Pelonga-pelongo Ijasa palsu Tapi yang aneh itu Dan saya bingung Kok ya Istri tercinta saya ikut-ikuti Di serpat Wong dia gak ikut-ikutan Kecuali hanya membeli restu dan dukungan buat saya Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI Saya menyuruhkan Agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kekepiraan Banyak menebar senyum dan kebahagiaan Jangan sampai mencelah atau mencoba menjatuhkan pihak lain Jangan sampai memecah belah masyarakat Balik lagi kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan Dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif Tujuan politik kita itu kan baik Karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula Kita berpolitik dengan santui dan santu Setelah kita mendengar beberapa catatan penting dari pidato perdananya Kaisang Pangarap Kini kita coba mendengarkan Candaan-candaan Kaisang dalam pidato pertamanya Hingga membuat semua kader terbuai Tersenyum, ketawa, lebar Dan ini pidato yang luar biasa menurut saya Di samping dia menyampaikan nilai-nilai dari organisasi itu sendiri Tujuan dari organisasinya itu sendiri Tetapi dia juga membuat semua para kader tersenyum Dan bahagia Ini calon pemimpin masa depan Yang bisa saja dia nanti akan menjadi presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya deg-degan Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta Tanpa restu istri saya Saya tidak akan berdiri-diri disini I love you so much Dalam sambutan saya pertama ini Saya akan menyampaikan Bapak saya yang dimana kebetulan adalah presiden Indonesia Tentu saja bukan manusia yang sempurna Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah Ya bisa bahaya banget Dan saya bakal kualat Beliau itu cuma capek Kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang Saya sih biasa saja Dosisnya masih rendah lah Nah ini udah terakhir nih ke enam Ini udah terakhir Saya juga udah capek disini Karena politik adalah jalan ninja kita Karena solidaritasmu Aku keksi Semangat banget ternyata ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih